Ya, Pemirsa KPU Kota Jambi sudah menerima surat suara untuk pemilihan gubernur dan calon gubernur Provinsi Jambi berjumlah 471.238 surat. Sementara itu, surat suara untuk Pilwako akan datang pada 17, 18, dan 19 Oktober. KPU Kota Jambi sudah menerima surat suara Pilkada 2024. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua KPU Kota Jambi, Denny Rahmat. Denny Rahmat menyebutkan, untuk surat suara datang pada 15 Oktober 2024 selasa yang lalu. Namun pihaknya baru menerima surat suara untuk pemilihan gubernur dan calon gubernur Provinsi Jambi berjumlah 471.238 surat suara. Itu sudah termasuk 2,5% dari surat suara cadangan. Untuk saat ini, surat suara sudah KPU amankan di Kudang Logistik Pemilu. Sementara itu, untuk surat suara Pilwako akan dikirimkan sekitar tanggal 17, 18, 19 Oktober 2024. Dan pada 17 Oktober, KPU Kota Jambi akan melakukan supervisi bersama dengan Kejaksaan, Kepolisian, dan Bawaslu berkenaan mengenai untuk surat suara Pilwako. Kepolisian, surat suara itu yang sudah berbetul. Kepolisian, 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 Jambi berjumlah 471.238 surat suara. Selanjutnya, surat-surat tersebut sudah APU amankan di Budang Logistik Pemilu, dekat depan Pasarnas. Kalau surat-surat untuk Keluatu ini? Untuk surat-surat Keluatu, kemungkinan itu akan dicetak di tanggal 18.19, 17.19, besok Kalau kemungkinan tibanya, kemungkinan itu di akhir bulan, mungkin di atas tanggal 25 ya, sudah kapilu Kota Jami terima.